Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam masa pandemi COVID-19 kali ini Dalam melaksanakan pembelajaran Ada dua sistem pembelajaran Yang pertama pembelajaran secara daring Apa itu daring? Daring itu sikapkan dari dalam jaringan Atau secara online Menggunakan apa? Menggunakan aplikasi Banyak aplikasi yang disubuhkan Untuk menggunakan pembelajaran secara daring atau online Ada Google Classroom Ada Zoom dan lain sebagainya Tapi disini Pak Guru menyarankan kepada anak-anak Untuk mendownload Google Classroom Karena Pak Guru sendiri sudah mendownload Dan sudah menerahkan kepada para siswa semua Kemudian pembelajaran yang kedua Yaitu secara luring Luring itu luar jaringan Sebagai kata-ganti offline Nah luring ini Sama sekali tidak menggunakan jaringan internet Jadi kalian nanti ketika melakukan pembelajaran luring Bisa mengambil tugas di sekolah Dibawa pulang, dikerjakan rumah Kemudian besoknya dikumpulkan Nah di dalam tugas tersebut Ada sedikit materi yang dicantumkan Kemudian ada juga soal-soal yang dicantumkan Begitu Langsung saja masuk ke materi Kelas 9 Semester 1 Tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia Akan tetapi dalam perujudannya banyak sekali mengalami proses pasang surut Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya Upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya Selain dari ideologi Pancasila tersebut Nah upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri Karena perjuangan-perjuangan para pahlawan yang jadi mempertahankan ideologi Pancasila Meski demikian tidak berarti ancaman terhadapan Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir Jadi kalian sebagai generasi muda harus benar-benar memulai dari Pancasila Supaya bisa mempertahankan Pancasila di kemudian hari ini Tantangan masyarakat ini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Ini adalah dunia internasional Dan dapat terjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup Akan terjadi banyak pergeseran sosial-judaya Karena ancaman dunia internasional Nah berikut ini Dibaparkan korea materi oleh lebih lengkap berkaitan dengan perkembangan penerapan Pancasila dari masa ke masa Yang pertama, masa orde lama Masa orde lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri Dilikuti oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya yang berada dalam suasana peralihan Dari masyarakat negara menjadi masyarakat merdeka Masa orde lama adalah masa pencarian untuk menerapkan Pancasila Terutama dalam sistem kenegaraan Pancasila ditetapkan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama Terdapat tiga Tiga penerapan Pancasila pada orde lama Yang pertama, periode tahun 1945 sampai 1950 Yang kedua, periode tahun 1950 sampai 1959 Dan periode yang ketiga pada tahun 1959 sampai 1969 Kita akan bahas satu persatu Yang pertama, periode tahun 1945 sampai 1950 Pada periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan itu menghadapi berbagai masalah Ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara Seperti yang telah disinggung dikit tadi depan Dan pandangan itu bangsa Upaya tersebut terlihat dari munculnya gerakan-gerakan pemerontakan yang tujuannya mengganti Pancasila dalam Mengganti Pancasila dengan ideologi lain Ada dua pemerontakan Yang pertama pemerontakan Partai Komunis Indonesia Yang kita kenal dengan TKI Di Madiun Terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948 Pemerontakan ini dipilih oleh musuh Tujuan utamanya adalah mendirikan utara Soviet Indonesia yang berideologi Komunis Dengan kata lain, pemerontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham Komunis Pemerontakan ini pada akhirnya bisa digagalkan Karena kegiatan para pejuang atau para panggawan Indonesia Kemudian pemerontakan yang kedua Pemerontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia Atau DICTI Yang dipimpin oleh Soekar Maji Marijan Kartosuwirio Pemerontakan ini ditandai dengan digirikannya Negara Islam Indonesia atau MII Oleh Kartosuwirio pada tanggal 17 Agustus tahun 1949 Tujuan utama digirikannya NII adalah Untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam Upaya penyimpasan Pancasila ini memakan waktu yang cukup lama Katosuwirio bersama para pemerontakan baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni tahun 1962 Kemudian penerapan Pancasila pada masa Orde pertama Yang kedua pada periode tahun 1950 sampai 1959 Pada periode ini dasar negara tetap Pancasila akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal Ideologi liberal Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan sila keempat Yang tidak lagi berjiwakan musyawarok, mufakat, melainkan suara terbanyak atau poting Pada periode ini persatuan dan persatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemerontakan Yang pertama, muncul pemerontakan Republik Maluku Selatan, RMS Dan yang kedua, pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PPRI Dan yang ketiga, perjuangan rakyat semesta atau pemesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan telaksannya pemilu tahun 1955 Yang dianggap paling demokratis Akan tetapi, anggota konstituante hasil pemilu tidak menyusul undang-undang dasar seperti yang diharapkan Hal ini menimbulkan krisis politik, krisis ekonomi, dan krisis keamanan Yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan dekrip presiden pada tahun 1959 Untuk membubarkan konstituante Undang-undang dasar sementara tahun 1955 tidak berlaku dan kembali kepada undang-undang dasar tahun 1945 Kemudian penerapan Pancasila pada masa orang lama yang ketiga, periode ketiga Yaitu periode tahun 1956 sampai 1965 Periode ini dikenal sebagai undang-undang demokrasi terpimpin Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat Sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai yang memimpin adalah presiden Nilai-nilai Pancasila tetapi berada pada kekuasaan dibagi presiden Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran, salah tafsir terhadap Pancasila dalam konstitusi Akibatnya Soekarno menjadi otoriter diangkat menjadi presiden seumur hidup Dan menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang terjadi tidak cocok telah bagi NKRI Nasionalis, agamis, dan komunis Atau yang sering kita kenal dengan nasa komunis Kemudian penerapan Pancasila pada masa Orde Baru Yang kita kenal, sering kita kenal, yaitu pada masa eranya presiden Suharto Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan presiden Tukar Berkena dapat tamparan yang keras ketika terjadi nyataan peristiwa tanggal 30 September tahun 1965 Yang disini akhir didalami oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang terlambat fatal bagi Partai itu sendiri Yang ini tersisarkannya Partai tersebut dari arena perpolitikan Indonesia Begitu juga dalam presiden Soekarno yang berkembang sebagai pimpinan besar revolusi Indonesia Dan panggilan apatan peran itu secara pasti tidak sedikit kekuasanya dikurangi Bahkan dilajarkan dari jabatan presiden pada tahun 1967 Sampai pada akhirnya beliau tersidik dari arena perpolitikan Indonesia atau nasional Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang disikat Yaitu antara tahun 1966 sampai tahun 1968 Visi utama pemerintahan Korda Baru ini adalah untuk pelaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia Dengan visi tersebut Korda Baru memiliki secara harapan bagi masyarakat Indonesia Terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik Presiden Soekarno sebagai tokoh utama Korda Baru dipandang rakyat Sebagai sosok manusia yang mampu mengeluarkan masa ini keluar dari keterburukan Harapan rakyat tersebut tentu saja ada dasarnya Presiden Soekarno sebagai tokoh utama Korda Baru dipandang rakyat sebagai sosok manusia yang mampu mengeluarkan masa ini keluar dari keterburukan Hal ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI Yang ketika itu dijadikan musuh utama Negini selain itu Beliau juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan Negini pasca pemerintahan PKI dalam waktu yang relatif singkat Itulah beberapa anggapan yang menjadi jasat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soekarno Nah kemudian dalam perjalanan politik Orde Baru Kekuasaan Presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik yang ada di Indonesia Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya baik yang bersifat Suprastruktur DPR, MPR, DPR, BPR, dan MPR maupun yang bersifat infrastruktur Seperti LSS, LR, Partai politik, dan sebagainya Selain itu juga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya bagi yang bersifat suprastruktur Dari ura yang di atas kita bisa menggambarkan bahwa pelaksanaan emogasi Pancasila masih jauh dari halaman jauh Kemudian penerapan Pancasila dari masa ke masa yang selanjutnya yaitu masa reformasi Pada masa reformasi penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandang hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemerontakan-pemerontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain Akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat ini saat ini melikuti berbagai macam bentuk Mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan lain sebagainya Kebebasan tersebut disitu satu sisi dampak memaju kreativitas masyarakat Terutama kalangan muda Tapi, akan tetapi, disisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merupakan bangsa Indonesia itu sendiri Karena kebebasan yang terlalu dan salah diartikan Untuk pelajaran kali ini, kelas 9 Dengan materi penerapan Pancasila dari masa ke masa, cukup sekian Pak Guru harapkan anak-anak rumah tetap belajar, jaga kesehatan, jaga imbuan, dan patuhi imbuan apa aturan dari pemerintah Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Terima kasih atas perhatian Terima kasih atas perhatian